Calon Gubernur Jawa Barat nomor uroh 3 Amat Syaihu optimistis masih bisa meningkatkan elektabilitas menjelang hari pencoplosan. Berdasarkan hasil survei terbaru dari lingkaran survei Indonesia, elektabilitas pasangan ASI saat ini baru mencapai 15%. Survei dilakukan di wilayah Bandung, Bekasi, Karawang, Bogor, Garut, dan Tasik Malaya, serta Depok dengan margin of error 4,8%. Sementara elektabilitas tertinggi ditempati pasangan nomor urut 4 Deddy Mulyadi R. Wanstiawan yang menembus 70%. Kendhati tertinggal, Ahmad Syaihu masih optimistis bisa meningkatkan elektabilitas mengingat waktu kampanye yang masih panjang. Kurang dari 6 hari ini, saya berkeliling ke Kabupaten Kota dalam upaya untuk menjangkau masyarakat. Mudah-mudahan jalan dengan usaha ini juga survei akan tetap bisa semakin meningkat. Masih ada waktu, 2 bulan ini kurang ya, 2 bulan kurang masih untuk mengejar ya. Tapi optimis Pak? Insya Allah. Cikap, makanya.